Nah, ini adalah petilasan Dikasih petunjuk Suruh sengit di bawah Pohon keringin Rutin ruwatan suro sendang siwani Pangeran Sampernyo bersama Pengikutnya minum air dari sendang ini Baik teman-teman, petualangan Kita lanjutkan lagi ke sendang siwani ya Nah, setelah tadi kita ke kampung atau dusun gunan Kita lanjut lagi ke sendang siwani ini Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari warga gunan Bahwa sekitar 500 meter dari dusun gunan ini Ada sebuah sendang yang dikeramatkan Dimana setiap tanggal 1 Muharram Selalu didatengin warga Baik dari luar daerah maupun luar Jawa ya Nah, seperti apa Sejarah maupun kondisi dari sendang siwani ini Silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya Oke teman-teman, disini masih luas sekali lahan sawahnya ya Oh, yang di depan sana udah perbukitan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan masjid ini ya Nanti udah dekat sekali nih Sendang siwani ini Sepertinya ini ya Karena ada pohon besar nih Kemungkinan besar ini Sendang siwani ini Oke teman-teman, sepertinya inilah yang dimaksud dengan sendang siwani ini Cuma saya perlu memastikan dengan menanyakan kepada juru kuncinya ya Saya coba Saya coba Apa namanya Cari tahu Dengan juru kuncinya Siwani Siwani maksudnya Mohon maaf, sendang siwani bukan suwani tadi Nah Kemudian Kemudian juga ada ruwatan masal nih Tanggal 12 Agustus Kemudian ada pagelaran wayang kulit semalam men suntuk Satu piwam minggu lagi tanggal 12-13 Agustus Nah ini acara yang bakar digelar dalam waktu dekat ini ya Di sendang siwani ini Nah benar ini adalah petilasan sendang siwani Informasi yang saya dapatkan bahwa juru kuncinya merupakan bapak selamat Cuma beliau sedang tidak ada di tempat sekarang ya Tapi barusan saya sudah minta izin via telepon dan beliau mengizinkan Dan beliau baru kesini nanti habis isa ya Nah disini juga ada warga yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ada di sini? Pak Sugidi Pak Sugidi Pak Sugidi dalamnya di sini? Tepi apa? Tepi apa? Tepi apa? Pembersih Oh pembersih Ini juru kuncinya Pak selamatnya Jumlah ini Jumlah ini Putar ini baik Oh oke oke Oh rumah Juno Kinji ya Nah ini memakan rumah dari juru kuncin Dambang Separti sendang siwani Kalau Bapak Separti ini udah Udah meninggal terus digantikan sama anaknya Pak Selamat ini Cuman Pak Selamatnya nggak di tinggal di sini Oh iya 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 Tapi mungkin Bapak tahu sedikit tentang sejarah sendang siwani ini Apa? Yang Bapak tahu lah Sekilas 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 ini Sejarahnya itu Masa akhir itu dikepung sama Belanda Ya Sampai Pertamanya lah di sendang si Nongko Ya Nah dikepung karena dia kewalaan Lari kesini Oh iya Lari sini ketemu sama Kiai Ya Kiai ini namanya Hasan Lorimar Ya Dikasih petunjuk Ya Suruh Semetit di bawah Poin keringin yang sana itu Ya Nah ternyata Poin keringin itu ada Sejenis belit Ya Terus Tahu kerbu Kerbu itu kan belit Ya Kalah gitu loh Hmm Yang kalah itu Bisa Gerak lagi Minum airnya itu Ya Jadi Nambah Kekuatannya jadi berani Oh Yang menang jadi kalah Sampai mati Oh gitu Nah terus Pak Kita semua sahir nyuruh Sama pengikutnya Ya Suruh minum itu Ya Nah akhirnya dikepung Belanda Berani melawan sampai Belandanya kalah Belandanya kalah Oh Itu diakini karena Minum air dari senjang ini Itu Karena dia dikasih Tahu sama kayak Ya Ya Kasih petunjuk Petunjuk ya Kerbu itu Oh Kerbunya minum terus Dia ikut minum gitu Apa gimana Itu kan Kerbunya itu kan Beli Beli itu Beli itu Oh Sampai kalah Kalau yang satu Kerbunya kalah Satunya Satunya kalah Yang satunya tetap Beli terus loh Tetap Nyerang gitu Tetap Nyerang lah Akhirnya dia itu bisa merangkap-merangkap Lengkap Lengkap Deket air itu Ya Bisa minum Akhirnya jadi berani Sampai yang itu Dikejar sampai mati Kalah Sampai kerbunya yang tadinya menang Tadi kalah Karena yang kalah yang awalnya kalah Minum air itu Nyerang balik jadi menang gitu Menang kekuatannya itu Lebih luar biasa lah Terus Sama saya pengikutnya itu Mulia hati Iya Loh apa itu Eh Ih bahannya itu Dirasat saya Coba Kamu minum itu Ya Tapi sebenarnya Enggak ada rasa takut Itu Maka dinamakan alapapa Sampai nyawa itu Bunuh belahan dulu Beribu orang itu sama-sama Pedangnya itu Maka dinamakan alapapa Sampai nyawa Pak Heras yang bernyawa dulu ya Eh Iya pak Tadi kan Sejarahnya seperti itu Mungkin kalau Sekarang itu Difungsikan sebagai Apa nih pak Sendang siwan ini Kalau ada orang mau Apa mau bagi Apa Ya Itu kan Kalau mandi sama minum airnya Itu terkabel permintaannya Ya Tapi semua itu kan yang dari atas Cuma ada lantaran Jadi banyak orang dari luar daerah Juga datang kesini Iya Pembunyinya juga dari luar Dari Medan Dari Jakarta Dari mana-mana aja Karena dia lihat Lihat dari HP itu Iya Nah itu setiap Apa itu Biasanya Setiap malam Joghat Sama malam Selosofi World Yang paling rame Tapi kalau yang tahunan itu Yang satu surah itu Yang satu surah itu Ibahnya itu Ganti langsir mas Langsir itu Itu mas Bungkusnya Oh bungkusnya pohon itu Pohon itu diganti Ganti baru Ganti baru Ganti tiap surah Tiap tahun Banyak pengunjung juga ke sini ya Banyak Nanti ada wayangnya Oh ada wayangnya Yang ini kan Tadi aku lihat jadwalnya sih Iya Wayangnya itu Nanti ruwatan masal Hmm Siapa yang mau Kan Oke Mbak Berikorin boleh gitu ya Hehehe Terima kasih Wah Nah disini ada sedikit Gambaran nih Petilasan Raden Mas Syahid Sumbernya Sumber nyawa Nangkung Sendang Siwani nih Oke teman teman kita coba lihat seperti apa Kondisi dari Sendang Siwani ini Disini ada permisi Kondun Kondun izin saya video ya Nah disini ada apa Pohon besar ya Pohon peringin yang Kira-kira diameternya hampir 2 meter ya ini Nah yang membungkus pohon ini setiap Satu Muharram atau satu surah itu diganti Ini ada Pentongan juga terbuat dari Pohon kelapa Sepertinya ini Ini ada pendopo disini Permisi kondun Nah ini gambaran yang tadi diceritakan bapak itu ya Ada kerbo Berkelahi Kemudian kerbo yang Satunya Hampir Kalah nih yang Yang hitam ini kalah Kemudian Kerbo yang hitam yang kalah tadi Minum air sendang disini Akhirnya Kerbo yang hitam yang tadinya kalah Berhasil Meng counter atau menyerang balik Kerbo yang tadinya menang Sampai kerbonya mati Nah informasi yang saya dapatkan dari bapak Suki di tadi seperti itu ya Sama seperti ini Pangeran Sampernyowo Beserta pengikutnya Melawan Belanda Kemudian Tadinya kalah ya Pangeran Sampernyowo bersama pengikutnya kalah Kemudian Pangeran Sampernyowo bersama pengikutnya Minum air dari sendang ini Kemudian Pangeran Sampernyowo bersama pengikutnya Punya keberanian dan kekuatan Dan akhirnya Memenangkan Peperangan melawan Belanda Kira-kira seperti itu Mohon maaf jika Mungkin ada yang miss Dalam Menyampaikan Ceritanya Tapi Kurang libahnya seperti itu ya Kauan-kauan Kauan-kauan Nah mungkin yang sendang si manin itu di dalam ini Kauan-kauan Ini ada struktur Organisasi Pak Gunung Yuban Sendang Siwani Ini ada struktur Wah di sini Dekat sendang sini adalah Persawaan yang lewas tadi ya Mungkin Tidak Dekat sendang Dekat sendang Terima kasih telah menonton